Intro Tanggal 25 Desember 2020 adalah peringatan hari natal bagi umat kristiani, tak terkecuali di wilayah kapubaten Morowali. Khusus di Kecamatan Bunggu Tengah, 3 gereja yang melaksanakan ibadah natal dijaga oleh aparat kepolisian dibantu anggota TNI dan Satpulau PP. Kapolsek Bunggu Tengah, Ibda M. Amara, mengatakan bahwa dari 3 gereja yang menggelar ibadah natal, yakni Gereja Bitani Bahomohoni, Gereja Diaspora Taman Bunggu Sektor Bunggu, dan Gereja Oikumene Marsauleh, ketiga gereja tersebut melaksanakan ibadah dengan aman dan lancar. Sementara, Pendeta Jeffrey Christian Sondak yang memimpin jalannya ibadah gereja tersebut mengatakan, perayaan natal tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena dalam situasi pandemi COVID-19. Pesan natal tentunya, natal-natal yang kita lakukan tahun ini adalah natal yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena kita melaksanakan natal di tahun ini pada saat negara kita, bahkan secara global dunia, mengalami yang namanya kasus COVID-19, corona. Tapi kita bersyukur, secara pribadi saya dan seluruh jemaat bersyukur bahwa kita bisa melaksanakan walaupun dengan sederhana. Dan tentu pesan natal bagi kita semua dalam hal ini adalah untuk bisa selalu melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna bagi pemerintah, bagi negara ini. Terlebih di dalam kita melakukan setiap kegiatan atau apapun, kita tetap melakukan dengan menjalankan protokol-protokol kesehatan. Karena ini penting bagi kita. Kalau saya katakan bukan hanya 3M, tapi 4M. Yang pertama, jelas kita harus memakai masker. Yang kedua, kita setiap kegiatan apapun setelah selesainya kita harus mencuci tangan. Yang ketiga, kita harus menjauhi kerumunan-kerumunan. Kemudian yang keempat adalah kita sebisa mungkin untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar daripada protokol kesehatan. Karena itu akan membuat kita semakin akan mengalami hal-hal yang tidak baik, kesehatan kita akan terganggu. Berarti kita bersyukur semuanya itu kita lakukan, maka berarti kita sudah menyayangi kita sendiri dan juga menyayangi orang lain. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Meskipun dilanda pandemi COVID-19, ia masih bersyukur dapat melaksanakan ibadah Natal meskipun sangat sederhana. Dan berharap agar para jemaat dapat melakukan hal-hal yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara. Dari Moro Wali Tengah, Bambang Sumantri, melaporkan untuk KAYLI TV.